Pemirsa sehari menjelang balapan, 22 pebalap Formula E menjajal lintasan sekaligus menyapa penonton alias shakedown. Tes lintasan beberapa putaran dibutuhkan untuk mematamkan taktik dan strategi tim sebelum latihan bebas dan berlomba di Jakarta Internasional E-Prix Circuit Ancol hari ini. 22 pebalap Formula E menjajal Jakarta Internasional E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara, Jumat sore. Pebalap dari belasan tim menjajal sirkuit beberapa putaran sebelum melakoni latihan bebas dan balapan pada hari Sabtu ini. Tes drive merupakan rangkaian persiapan pebalap dan kru untuk beradaptasi dengan karakteristik dan kondisi sirkuit. Termasuk pengecekan dan setting mobil dengan melibatkan kru pedok. Mengaspal beberapa putaran dibutuhkan untuk mematangkan taktik dan strategi tim. Jakarta Internasional E-Prix Circuit memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 m dan memiliki trek lurus 500 m serta 18 tikungan. Setiap tikungan memiliki lebar berbeda dari 12 hingga 18 m. Dari 22 pebalap yang bakal berlaga, 5 nama mencuat sebagai unggulan dan diprediksi bakal naik podium. Mereka adalah Nick de Vries, Stoffel, Vardavon, Lucas de Gracie, Sam Brits, dan Pascali Westerlain. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Nanda Gautama, INews melaporkan.